Intro Sebelumnya kita pernah membahas Najis yang dimakfuhannya di air Yang dimakfuh hanya di pakaian Yang dimakfuh di pakaian Ataupun di air Silahkan dibaca atau dilihat Videonya lagi di deskripsi Ini tambahan saja Najis yang dimakfuh Apa saja najis yang dimakfuh Terutama sedikit darah Lantas ukurannya sedikit darah itu seperti apa Darah yang sedikit ini Berarti mengecualikan darah yang banyak Sedangkan darah yang banyak ini Orang melihat itu gak perlu memicinkan mata Ini najis pak enggak Itu darah atau bukan Ya Ketika melihat Itu darah itu Merah Udah jelas itu darah Itu gak bisa dikatakan Najis sedikit Sudah tidak dimakfuh lagi Kalau terkena Pakaian Sedikit darah ini Mengecualikan najis Mughalado Darah anjing Darah Babi Walaupun itu benar-benar sedikit Ini tidak dimakfuh Kemudian yang kedua Sengaja dilumurkan Ada darah Habis bekam Habis Fasdu Kita coel sedikit Tempelkan ke baju Cuma satu titik Ini gak dimakfuh Kenapa Sengaja dilumurkan Bukan dilumurkan Maksudnya Harus Dilumur Karena udah jelas Itu banyak Ya Sengaja Ditempelkan Sengaja Di Di Dioleskan Kemudian yang ketiga Tercampur Najis lain Itu memang sedikit Si darahnya Tapi Tercampur Dengan Air kencing Misalnya Maka ini tidak Dimafuh Kemudian yang kedua Najis yang Dimafuh Adalah sedikit Darah tadi Dari orang lain Jadi yang sedikit ini Dari orang lain Kalau dari sendiri Ini banyak Dimafuh Darah apa? Darah dari Luka Jadi kalau Kita baru jatuh Kemudian Kulit kita Mengeluarkan darah Terus Kemudian diperban pun Tetap darahnya keluar Nah Darah yang seperti ini Dimafuh Boleh dibawa Sholat? Boleh Karena dia pun Tidak mau Sebenarnya Keluar darah Seperti itu Dia sudah Perban pun Darah tetap keluar Sedikit atau Banyak? Banyak Nah darah yang Seperti ini Dimaafkan Boleh Dibawa Untuk Sholat Kemudian Rambut Najis Sedikit Kemarin Kita Sebutkan Jasad Atau Sesuatu Yang terlepas Dari Hewan Yang tidak Halal Dimakan Termasuk Dari Bulunya Adalah Najis Di antaranya Bulu Kucing Nah kalau Sedikit Ini Dimaafu Kemudian Najis Dari Kaki Lalat Kaki Lalat Kan Menginjak Kemana Mana Kemudian Kita Sudah Jelas Ngeliat Ada Kotoran Lalat Hingga Di Kotoran Tersebut Dia Terbang Langsung Nempel Ke Baju Kita Sedangkan Kotorannya Sedang Hangat Hangatnya Baru Keluar Maka Sudah Dipastikan Si kaki Lalat Ini Menginjak Benda Basah Najis Terbang Langsung Nempel Ke baju Kita Ini Pasti Ada Yang Berpindah Maka Najis Ini Walaupun Najis Tapi Dimaaf Karena Tidak Bisa Menghindari Kemudian Darah Nyamuk Ini Termasuk Dimaafu Darah Bekam Ini Darah Bekam Ini Selagi Tidak Keluar Dari Buletannya Kalau Seandanya Waktu Membersihkannya Tidak Bersih Ketika Membuka Apa Namanya Itu Vakumnya Dibuka Ketika Mau Dielap Itu Darah Menguncur Maka Ini Sudah Tidak Dimaafu Karena Sudah Keluar Dari Buletan Tempat Bekam Ya Kemudian Kotoran Tikus Bukan Kotoran Tikus Ini Kemudian Kotoran Burung Kotoran Burung Bukan Yang Masih Basah Tapi Kotoran Burung Yang Sudah Kering Yang Susah Dihindari Karena Begitu Banyak Maka Kita Langsung Solat Di Atasnya Tanpa Sejahadah Pun Masih Sah Karena Dimaafu Tapi Kalau Kotoran Burung Itu Cuma Satu Dua Biji Dua Titik Ini Kan Masih Sedikit Masih Bisa Dihindari Maka Ini Tidak Dimaafu Apalagi Masih Basah Tidak Dimaafu Jadi Kotoran Burung Yang Dimaafu Ini Kotorannya Banyak Banyak Ini juga Banyak Sekali Kita Susah Untuk Membersihkannya Dan Misalnya Ketika kita Di India Nanti Pernah Langsung Pernah Ke India Kotoran Burung Itu Dimana Susah Untuk Menghindari Karena Burung Begitu Banyak Jadi Jadi Dia Buang Kotoran Itu Dimana Saja Sembarangan Nah Karena Banyaknya Tersebut Yang penting Dia sudah Kering Maka Dia Dimaafu Ini Mengecualikan Kotoran Tikus Kotoran Tikus Ini Banyak Walaupun Sudah Kering Ini Tidak Dimaafu Kesemuanya Ini Najis Yang Dimaafu Ini Adalah Dalam Kondisi Tidak Sengaja Atau Bukan Karena Kita Yang Menyengaja Untuk Mengadakan Najis Tersebut Contohnya Ini Banyak Dari Diri Sendiri Atau Sedikit Dari Orang Lain Sudah Tahu Disini Luka Kemudian Kita Sengaja Ditempelkan Kesini Dipindah Sama Dia Najis Yang Keluar Dengan Sendirinya Di Tempat Luka Tersebut Apalagi Sudah Di Perban Ini Dimaafu Walaupun Terus-terusan Keluar Kita Ambil Dipindahkan Ketempat Yang Lain Berarti Ada Kesengajaan Ya Darah Nyamuk Ini Dimaafu Tapi Kalau Dia Sengaja Ada Nyamuk Kemudian Ditangkap Tempelkan Ke Baju Najis Tidak Najis Dimaafu Tidak Tidak Karena Kita Sengaja Menepuk Nyamuk Sehingga Berdarah Darahnya Ditempelkan Ke Baju Kita Maksudnya Dimaafu Ketika Nyamuk Ini Ketika Kita Sholat Tiba-tiba Ada yang Gigit Nyamuk Ke Tangan Kita Reflex Karena Gatel Kita Pukul Berdarah Nah Darahnya Itu Adalah Dimaafu Ini Diantara Najis Najis Yang Dimaafkan Yang Tidak Berbahaya Maksudnya Tidak Berbahaya Tidak Bermasalah Dia Membawa Najis Tersebut Termasuk Juga Semut Yang Tidak Sengaja Kita Bawa Ketika Sholat Bangkai Semut Maksudnya Kesolat Emang Semutnya Pada saat itu Banyak sekali Banyak Yang masuk Kedalam Baju Kita Dan kita Tidak Sengaja Tidak Melihatnya Sedangkan Sesemut itu Mati Maka Bangkai Ini Dimaafu Tidak Dimaafu Yang Penting Bukan Karena Kesengajaan Kalau Bangkai Nyamuk Kecil Itu Dia Ambil Masukkan Kedalam Sakunya Dengan Sengaja Dimaafu Tidak Tidak Jadi Maksudnya Najis Yang Dimaafu Ini Pun Sama Ini Di Antaranya Saja Mungkin Nanti Kita Akan Menemukan Najis Yang Dimaafu Lainnya Dan Untuk Lebih Jelasnya Juga Untuk Mengetahui Mana Najis Yang Dimaafu Di Air Mana Najis Yang Dimaafu Di Pakaian Bisa Lihat Situsnya Di Deskripsi Sebelumnya Ada pertanyaan Nggak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Masih Tentang Semut Di Makanan Kan Sering Terjadi Kalau Misalkan Di Agar Agar Suka Banyak Semut Tapi Kita Dengan Sengaja Dibersihin Dulu Pakai Air Panas Lalu Dibuang Dibersihin Pakai Air Panas Kan Otomatis Mati Semutnya Terus Itu Makanan Yang Dimakannya Gimana Ini Kan Permasalahannya Adalah Semutnya Jadi Kalau Seandainya Semutnya Sudah Dibersihkan Sudah Tidak Ada Semut Lagi Di Dalam Makanan Dalam Agar Agar Tersebut Maka Dia Sudah Bisa Dimakan Yang Penting Kita Sudah Yakin Di Agar Agar Itu Sudah Tidak Ada Semut Tapi Ketika Kita Makan Kok Di Dalam Mulut Kita Ternyata Ada Semut Dan Kita Nggak Tau Boleh Dimakan Ya Boleh Karena Sangkaan Kita Di Dalam Agar Agar Itu Tidak Semutnya Gitu Ya Ada Yang Lain Gak Ada Kalau Gak Ada Kita Cukupi Dulu Sampai Sini Yang Betulnya Dari Allah Subhanahu Ta'ala Yang Salahnya Dari Kesalahan Saya Kebodohan Saya Kekurangan Saya Wallahu A'lam Bissawab Kita Tutup Dan Doa Kifaratul Majlis Subhanallah Wabihamdihi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu